Oke, jadi di video kali ini gue akan membahas kembali tentang H-School DxD season ke-5 Dimana gue mendapatkan sebuah informasi yang mungkin kalian akan seneng gitu ya kan Nah pertama, kalau misalkan Blu-ray box anime H-School DxD itu akan dirilis kembali atau dirilis ulang Pada 30 Agustus, kalau gue gak salah gitu ya kan Dan itu akan dirilis di Jepang, kalau gue gak salah, melalui sebuah acara Ya, gak tau di Jepang, gak tau di US gitu ya kan Dan disana pun akan ada langsung pembuat anime H-School DxD yaitu si Isi Aishibumi Dan Isi Aishibumi juga pernah berkata ya, kalau misalkan mereka ini membutuhkan dukungan kita Sebagai penggemar anime H-School DxD Dan kita juga mempunyai kabar, kalau misalkan tanggal 13 Agustus, ya sekitar bulan Agustus lah Kalau misalkan di bulan Agustus tersebut, bakalan ada pengumuman tentang season ke-5 Karena apa ya, karena menurut gue aneh banget gitu ya kan Dan juga, kalau misalkan kita pikir-pikir, ya Blu-ray anime H-School DxD ini udah dirilis dulu gitu ya kan Namun sekarang dirilis ulang Nah ini juga alasannya menurut gue mungkin pihak Kadokawa ini akan melihat segimana relevannya anime H-School DxD Apakah masih have atau enggak? Apakah masih populer atau enggak? Dan kalau kalian lihat juga di channelnya Kadokawa, disitu kan ada sebuah video yang mempromosikan dari Blu-ray anime H-School DxD Yang akan diumumkan gitu ya kan Mengingat kalau misalkan kita lihat di tahun sekarang itu masih belum ada anime H-School DxD ya Ya anime H-School DxD sejauh ini memiliki 4 season dan itu udah menunjukkan banget ke kita Kalau misalkan ini anime tuh emang bener-bener dari storyline-nya itu emang bagus gitu ya kan Gak kayak anime-anime H-School DxD yang cuman bertahan 1 series atau 2 series atau 2 season lah gitu ya kan Nah gimana menurut kalian tentang informasi ini apakah benar nanti Agustus itu akan ada pengumuman season kelima Atau menurut kalian ini cuman rumor doang nih bang gitu ya kan Ini cuman legnovel doang Ya menurut gue kalau dikategorikan sebagai legnovel itu lebih masuk akal ya Tapi kembali lagi Seperti yang tadi gue bilang Aneh juga anime yang udah lawas tiba-tiba di-up oleh Kadokawa Ya gue yakin mereka ini ada maksud tertentu gitu ya kan Nge-up anime H-School DxD Bahkan jurainya aja itu dirilis ulang gitu Apakah itu ada kesalahan atau memang mereka ini berniat untuk membuat season kelima Ya lumayan juga menurut gue kalau misalkan season kelima dibuat Dan gue jamin itu pasti akan populer ya Akan have banget Kecuali dengan syarat menurut gue mereka harus memperbaiki Apa kekurangan di anime H-School DxD kemarin Kayak contoh season keempat kan itu kekurangannya ada di grafis gitu ya kan Design karakter tuh kurang banget Bahkan banyak dari kalian yang bilang kalau season keempat tuh kayak bernat banget bang gitu ya kan Nah mungkin mereka ingin memperbaiki hal tersebut jika emang ada season kelima Mungkin segitu aja untuk informasi kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis Jangan lupa like komen dan subscribe See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax